Pemirsa pemerintah kota Jambi akan segera melakukan pengaktifan kembali bagi angkutan-angkutan kota atau transkoja. Rencana peramajaan ini akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni 2023 mendatang. Angkutan umum kota Jambi atau transkoja yang sempat vakum akibat pandemi COVID-19, rencananya akan segera diremajakan kembali oleh pemerintah kota. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Salerido, di mana pada tahun 2023 ini pihaknya akan melakukan peremajaan terhadap angkutan umum kota yang sempat terhenti akibat COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Rido juga mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pihak PT Sikinjai Sakti untuk membahas persoalan terkait dengan persiapan peremajaan angkutan kota ini. Lebih lanjut, Rido mengatakan pihaknya telah mempersiapkan estimasi penyertaan modal antara 25 hingga 40 unit angkutan untuk peremajaan angkutan kota karena salah satu unit bisnis mereka adalah transportasi. Mereka akan melakukan pengembangan dan melakukan tugas ini untuk operator angkutan kota. Rido juga menyebutkan nantinya untuk peremajaan transkoja, jenis angkutan yang akan mereka gunakan adalah jenis minibus yang berkapasitas 12 seat. Terkait dengan sistem pembayaran, Rido menuturkan akan dilakukan secara full digital tanpa uang visi. Namun ada beberapa pilihan apakah nantinya sopir melakukan kredit dengan Bank Jambi atau angkutan tetap milik Bank Jambi namun sopir berasal dari sopir angkutan kota yang ada sekarang. Kita sudah melakukan pertemuan dengan Sikinjai Sakti, selaku BGBD, untuk melakukan langkah-langkah persiapan terkait dengan peremajaan angkutan ini. Insya Allah, kita targetkan di bulan 5 atau 6 ini sudah dapat berjalan untuk hankutan ini. Estimasi perkiraan sekitar 25 sampai 40. Jadi pemerintah kota Jambi itu melakukan penyertaan modal kepada Sikinjai Sakti. Sikinjai Sakti nanti akan ditunjuk karena salah satu unit bisnis mereka ada transportasi. Nah mereka akan melakukan pengembangan dan melakukan tugas ini untuk traktor tempatan ini.